Halo Heiser, balik lagi sama gue Aldirais di channel velg terlengkap dan terupdate di Indonesia Apalagi kalau bukan di Heiser Wheel Nah, kali ini tim HSR bakal coba ngulik, ya ngulik lagi, fitting, fitting Kita akan coba fitting Avanza Veloz tahun 2017 ini dengan berbagai pilihan velg dan juga berbagai ukuran ban Kita akan cobain di ring 15, 16, 17, dan 18 Oke, tanpa buang waktu lagi, ini dia ring 15 Ini dia ring 15 untuk Avanza Veloz atau Grand New Avanza Tim HSR coba pasangin HSR Voodoo dengan spesifikasi ring 16, lebarnya 7, et35, rata Untuk bagian depan kita coba pasangin hasilnya PHI dengan ukuran 195-50 Jadi keliatan cungkering banget ya Hmm, aku sih nggak begitu suka Coba kita lihat bagian belakang Untuk bagian belakangnya Hmm, kita coba pasangin hasilnya PHI dengan ukuran 195-55 Ya, better sih dibanding yang lebarnya 50 ya Dia lebih kelihatan agak gemuk ya Dari banding 50 sih, gue lebih better di 195-55 Heiser Gimana kalau kalian? Coba komen di bawah Kalau kalian nggak mau ganti band, tenang aja Tim Heiser udah siapin nih Kita udah coba pasangin velg HSR yang ini adalah HSR Hiroshima Dengan spesifikasi ring 15 dengan lebar 7 dan 8 dengan offset 35 dan 20 Dengan ukuran bannya itu standarnya itu adalah 185 per 65 Hmm, kelihatan lebih padat sih Kita coba lihat bagian belakang yuk Untuk bagian belakangnya memang terlihat lebih narik ya Karena memang velgnya ini lebar Lebarnya itu 8 ya Walaupun dia udah dirubah Tapi masih kelihatan aman gitu Masih kelihatan safe Untuk bawa penumpang 7 pun juga masih oke Hah, gimana Heiser? Coba komen di bawah Bagus nggak pakai yang ini? Untuk Rian 16 Tim Heiser coba memasangkan Heiser Dobo Dengan lebar 8 dan 9 dengan ET 30 dan 25 Dipasang pakai ban aselera PHI Dengan ukuran 205 per 55 ring 16 Hmm, tebel ya Masih tebel Jadi menurut gue masih aman banget nih Buat dipakai jalan, untuk pakai keluarga masih aman Kalau dari bentuk velgnya sendiri sih kelihatan keren ya Maksudnya kelihatan apa nih ya? Menurut kalian kelihatan seperti apa nih dengan velg seperti ini? Kalau menurut gue sih eleganya dapet ya Dan jaraknya juga masih ada Hmm, keluar bodi sedikit Coba kita lihat bagian belakang Untuk bagian belakangnya dengan lebar 9 ET 25 Kita pakaiin juga aselera PHIR Dengan ukuran 205 per 55 Memang dia agak sedikit keluar Tapi balik lagi, itu semua pilihan Kalau gue sih masih pengen-pengen aja Dengan mobil Avanza Yang bannya agak-agak keluar Gimana dengan Heiser? Nah, untuk ring 16 yang kedua Kita coba pakaiin HSR Ikiwasu Dengan ukuran lebarnya itu 8 dan 9 ET-nya 30 dan 25 Masih di ring 16 Digunakan aselera PHI dengan ukuran 205 55 ring 16 Hmm, gue sih lebih suka yang ini dapet yang tadi Lebih kelihatan keren aja Udah gitu dopnya tuh ada penutupnya gitu Jadi gak begitu kelihatan Keren sih Coba kita lihat bagian belakang yuk Nah, untuk bagian belakang sendiri Ban ini jadi terlihat lebih semok ya Lebih semok dan yang pasti ini masih nyaman Kalau mentok sih gak pasti jauh dari kata mentok Tapi ini masih nyaman Karena bannya 55 tebelnya Dengan lebar, dengan tinggi bannya ini 55 Dia bisa menjaga ketahanan velgnya lebih kuat Hmm, gimana Heiser? Lebih suka yang mana? Yang tadi apa yang ini? Coba komen di bawah Nah, teman-teman tadi udah liat yang ring 16 kan? Sekarang kita akan ganti untuk yang ring 17 Ini dia ring 17 ya Nah, kalau untuk ring 17 Tim HSR udah coba pasangin HSR Kamakura dengan spesifikasi ring 17 Lebarnya itu 7,5 dan 8,5 di bagian belakang Dengan offset 40 dan 35 Dipadu dengan ZTX HP 1000 dengan ukuran 215-45 ring 17 Hmm, rata bodi ya Depannya sih rata bodi Belakangnya dengan lebar 8,5 Dia agak sedikit keluar ya Agak sedikit banget Gak banyak, sedikit aja keluarnya Ini masih toleran banget Kalau untuk jaraknya sendiri juga ini masih tersisa banyak banget Masih aman ya Untuk mungkin di bawah 7 penumpang juga saya rasa masih cukup aman Dengan ukuran segini Tapi, karena dia tinggi bannya itu 45 Mungkin agak kenyamanannya agak berkurang ya Tapi semuanya balik lagi Kalau memang HSR suka, kenapa harus enggak? Mobil-mobil kita, kenapa ada yang ngatur? Ya enggak? Gimana HSR? Nah, ring 17 yang kedua Kita coba pakein HSR Rai S1 Keren sih Kita coba pakein Rai S1 Dengan ukuran ring 17 Lebarnya itu 7,5 rata Depan dan belakang Kalau untuk bagian depan Kita pakein Z-Tex HP 1000 Dengan ukuran yang sama seperti yang sebelah kanan 21,5,4,5 Oke sih Tapi gue kurang begitu suka sih Karena velg ini kan udah keliatan sporty banget Bannya tapi kayak masih ban daily banget Jadi kayak kurang Coba kita lihat ban yang bagian belakang Nah, bener kan? Kalau untuk bagian Rai S1 itu emang cocoknya Pake ban-ban yang semisling Apalagi keluarin dari Acelera 651 Sport ini Keren banget ya Kembangnya tuh Aduh, gue suka banget sih Gimana? Kalian lebih suka yang mana? Dipakein Z-Tex HP 1000 Atau dipakein Acelera 651 Sport Lebih suka mana? Jawab di komen ya, Heiser Ring 15 udah, 16 udah, 17 udah Ini adalah pilihan ring terakhir Kita akan coba pasangin di ring 18 Ini dia Untuk ring 18-nya sendiri Tim HSR udah coba memasangkan HSR Nifty Dengan spesifikasi ring 18 Lebarnya itu 8 Depan dan belakang Jadi rata Nah, etenya itu adalah 40 Untuk bagian depan Kita coba pakein dia Menggunakan Forsium Hexa Dengan ukuran 215-40 ring 18 40 agak ketipisan ya Tapi so far sih masih aman jaraknya ya Gak gesrot Kalau untuk penumpang 4 atau 5 masih aman Tapi pasti keamanannya Kenyamanannya agak-agak berkurang ya Karena bannya cuma 40 Kita coba liat bagian belakang Untuk belakang ya HSR Nifty ini Coba kita padukan dengan Acelera PHI Dengan ukuran 215-45 Ya, tapi harusnya sih Kalau udah pake ban ukuran 18 Udah gitu bannya lebih tipis Lebih kecil daripada 50 Itu harusnya jangan banyak-banyak penumpangnya Jadi kalau emang teman-teman Biasa bawa penumpang banyak sih Gak begitu rekomen ya Untuk menggunakan ban-ban tipis Karena dengan ban tipis Kekuatan penahan velgnya itu Jadi lebih kecil Gimana Heiser? Kalian lebih suka yang mana? Pake ban 40 atau 45? Coba komen di bawah Untuk ring 18-nya Tim HSR udah coba pasangin HSR Kamikaze Dengan spesifikasi Dia ini ring 18 Lebarnya 8 dan belakang 9 Dengan offset Depannya 40 Belakangnya 30 Untuk bagian depan Kita coba pakein Acelera PHIR Dengan ukuran 205-40 ring 18 Dia keliatannya keren Keliatannya bagus sih Gue suka banget Tapi Untuk segi kenyamanan Kayaknya agak kurang ya Udah gitu Bapannya juga bentuknya Keliatannya agak-agak Narik gitu ya Agak-agak donat Coba kita lihat bagian belakang Kalau untuk bagian belakangnya sendiri Tim HSR udah coba pasangin Pakein Acelera PHIR Dengan ukuran 225 Per 40 Nah Jadi dia lebih ngotak gitu ya Kalau dari jaraknya sih Masih ada jarak ya Masih bisa Tapi gak mungkin untuk full nih Kalau untuk full pasti Rada susah Untuk bagian belakang Karena jaraknya bener-bener Hampir tipis banget sih Balik lagi Semua itu tergantung selera Dan kebutuhan Bener gak Heiser? Oke Nah Kalau misalnya kalian Mau baju-baju keren Kayaknya punya gue Udah gitu ada hoodie-nya juga Ada topi-nya juga Kalian cek deh Di hasil merch Disitu banyak banget Percendars-percendars Yang keren banget Oke Ini adalah akhir dari Episode kali ini Kita sudah mengulas Avanza ini Dari ring 15 sampai 18 Ini dia Teman-teman bisa lihat Ada ring 15 16 17 Dan 18 Semuanya balik lagi Sedangkan kebutuhan Dan Selera teman-teman Oke Kalau bagi tim Heiser sendiri Kita sih sepakat Avanza ini cocok banget Dipakein dengan velg Dengan ring 17 Udah gitu Dengan lebarnya 7,5 Atau 8 Rata Dengan bandnya Menggunakan 215 Per 45 Gimana Heiser? Coba kalian komen di bawah Menurut kalian Avanza ini Bagusnya pakenya Untuk apa aja Oke Heiser Gue Aldirais undur diri Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Semoga video ini Bisa jadi referensi Buat kalian semua Gue Aldirais undur diri Heiser wheel Wear style Fits your needs Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax